Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Darykuma channel Oke balik lagi ke channel Darykuma ya guys Tonton videonya sampai habis Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian sehat ya Dan semoga kalian tetap semangat Menjalani hari ini Nah kali ini Umah mau share Alhamdulillah banget ya Kegiatan Umah yang Nikmat banget ya guys Jadi ini sebenarnya sih Bukan liburan tapi liburan Ya kalian bisa lihat sendiri ya guys Sebenarnya bukan liburan Memang tapi Biasa sambil liburan juga gitu Maksudnya apa ya guys Nah ini dia salah satu Perjalanan kami Yang cukup Minta waktu sekitar Kurang lebih 12 jam ya guys Kita menggunakan kereta nih guys Nah Alhamdulillah nih Dari sini kita juga belajar Bersama anak ya guys Tentang ciptaan Allah Itu luas banget tadi ya guys Sawahnya itu Tadi cuma sekilas aja Karena sebelumnya tuh Tidak kepikiran untuk Record View yang bagus Kayak tadi gitu loh guys Alhamdulillah nih udah sampai ya Kita sampai di Kota Setelah tujuan itu Sekitar jam Setengah 4 subuh Kalau gak salah ya guys Atau jam setengah 5 gitu Kurang lebih Alhamdulillah nih Ini udah Sampai di lokasi ya guys Di hotel tujuan Nah ini ikannya besar-besar banget ya guys Kira-kira kalian tahu gak Ini di hotel apa Boleh nih di komen-komen ya guys Dan Menurut aku sih Ini hotelnya Kurang rekomen ya Untuk kalian yang Pengen bener-bener itu Kids friendly Kalau ini tuh Gak terlalu kids friendly ya Menurut saya ya guys Ini tuh Permainan untuk anak tuh Cuma sedikit gitu ya guys Ya salah satunya ini Kolam renang Dan perosotan ini ya guys Kalau playgroundnya itu Kecil Karena itu memang Ini tuh hotelnya Hotel para pejabat gitu guys Kalau saya lihat Di video mereka ya Di lobby mereka itu Jadi banyak pejabat-pejabat Yang sudah pernah mampir Atau staycation disini ya guys Ya Pertugas disini Gitu loh guys Alhamdulillah nih Aku bisa nemenin Temenin anak aku nih ya Beraktifitas Menyalahkan hobinya Berenang Dia suka banget Berenang ya guys Walaupun ternyata disini Padahal di kota ya guys Padahal di kota Akhirnya dingin loh guys Dan ini Tidak turun hujan Gitu ya Jadinya Cukup Dingin gitu ya Tapi Alhamdulillah Dia tuh kuat Karena emang Dia hobi ya Hobi dengan Berenang gitu guys Nah ini dia Salah satu atraksinya Ya guys Dia lagi mau belajar Menggunakan Mermed Nyatanya Mermednya Suka kedodoran Gitu ya guys Ini hadiah Supaya dia makin semangat Ngajinya Gitu Kalau kalian Suka kasih hadiah Apa nih Ke anak kalian Boleh nih Ditulis di kolom Komentar ya Berenang ya Walaupun berenangnya Belum sebagus Atlet-atlet renang Tapi saya sudah Bersyukur banget Dia bisa Berenang Gitu ya guys Dan ini Lagi mau Mempertajam Skillnya ya Menggunakan Mermed Gitu Tapi Sebenarnya sih Dia belum Saya belum berani Untuk Lepas dia Kalau di Tempat Dalam ya guys Soalnya Belum lancar Banget gitu Berenangnya Udah bisa sih Udah Tapi belum Lancar banget Karena dia belum bisa Mengatur Nafasnya Gitu ya guys Ini dia penampakan Di sore hari Guys Suasananya Mendung ya Tapi Ternyata Tidak turun hujan Ya guys Ini dia Nama hotelnya Alhamdulillah Kita dapat Rejeki Untuk menginap Disini Dua malam Ya guys Ini Lobby hotelnya Ya guys Lobby utamanya Seperti ini Jadi di depan Lobby itu Sebenarnya Ada Mainan Kuda-kudaan Gitu ya Yang cocok Untuk Anak-anak TK Seperti itu Kudanya Kuda dari Kayu Itu dia Kuda-kudanya Ada Tiga Anak Ini Karena Yang pegang Anak Saya Jadi Pegangannya Agak Ngeblur Ngeblur Alhamdulillah Kita lanjut Ketempat Lain Ini Ini Di Jatim Park Dua Kalau Enggak Salah Jatim Park Tiga Ya guys Nah ini dia Hotel Selanjutnya Hotel Terakhir Kita Tempati Saat Staycation Ya guys Di Jatim Park Tiga Ini Deket Banget Guys Tinggal Jalan kaki Ke Jatim Park Tiga Ya guys Alhamdulillah Alhamdulillah Suami Aku Dapet Harganya Terakhir Saya Ngecek Jutaan Alhamdulillah Ini Tidak sampai Sejuta Kita dapat Ngerasai Nginap Di hotel Itu Karena Di hotel Itu Banyak Yang namanya Mainan Anak Pokoknya Benar-benar Kids Friendly Dan Cocok Banget Untuk Kalian Yang Mau Bawa Anak Kecil Aman Aman Rata-rata Permainannya Aman Ada Ratnya Juga Ada Yang Untuk Anak TK Ada Yang Untuk Anak SD Kalau Bayi Ya Tidak Cocok Karena Bayi Belum Bisa Bermain Secara Fisik Kita Lanjut Lagi Ketempat Lain Mau Tonton Videonya Sampai Habis Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Tempat Tujian Ini Dia Namanya Santera De La Ponte Ya Guys Ini Ada Di Daerah Malang Guys Jadi Ini Salah Satu Kalau Disini Puncak Nyemalang Ini Yang Pegunungan Jadi Tadi Kita Lewati Pegunungan Ini Seperti Taman Bunga Taman Bunga Di Kota Bunga Puncak Nah Ini Salah Satu Tempat Wisata Yang Kita Idamkan Sebelum Kita Pergi Kesini Karena Pas Lihat Video Orang Lain Benar Cantik Indah Dan Alhamdulillah Benar Jadi Disini Sebenarnya Banyak Wahana Permainan Tapi Kita Karena Tujuannya Bukan Untuk Main Untuk Melihat Betapa Indahnya Ciptaan Allah Itu Jadi Kita Beli Tiketnya Bukan Yang Tiket Permainan Nah Ini Untuk Loket Pembelian Tugas Jadi Di Depan Sini Setelah Loket Ada Map Menuju Mana Yang Kita Akan Datang Datangi Lokasinya Harganya Ada Rp30.000 Rp35.000 Kalau Tidak Pakai Mainan Tapi Kalau Pakai Ada Mainannya Kita Mau Menaik Wahana Ini Itu Harganya Rp70.000 Dan Rp85.000 Ya Guys Nah Ini Lokasi Mau Menuju Toilet Karena Tadi Anak Aku Lagi Kebalet Pipis Selama Perjalanan Dari Tadi Yang Hotel Senyum Itu Menuju Sini Kurang Lebih 30 Menit Nah Ini Banyak Wisatawan Jadi Aku Kesini Sebenarnya Hari Jumat Hari Jumat Dan Senin Maulid Nabi Jadi Cukup Lumayan Panjang Nah Ini Spot Viralnya Ada Spot Viralnya Jadi Ada Ada Barempun Embun Di Kelilingi Bunga Tapi Aku Tidak Bisa Ngambil Videonya Secara Bagus Secara Estetik Karena Minim Pengetahuan Nah Ini Dia Kita Lanjut Lagi Jadi Ternyata Disini Memang Banyak Pengetahuan Dan Juga Permainan Pengetahuan Akan Khususnya Tumbuh Tumbuhan Bunga Bunga Ini dia Spot Selanjutnya Ini ada Memberi Makan Kelinci 20.000 Per paket Saya Tidak Tau Paket Sebanyak Apa Pakannya Karena Menurut Saya Cukup Mahal 20.000 Akhirnya Kita Tuh Tidak Ngelihat Ini Walaupun Anak Saya Tertarik Untuk Masih Makan Kelinci Cuma Saya Bilang Di Tempat Lain Aja Karena Sudah Pernah Juga Ini Dia Tanaman Pokco Ini Aneka Tanaman Pokco Yang Lagi Ditanam Dan Kalian Sebenarnya Kalau Tidak Masalah Itu Bisa Beli Juga Saya Tidak 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 Masalah Tanaman Itu Bisa Dibeli Bawa Pulang Tidak Ada Pokco Ada Sawi Dari Luar Gerbang Pas Saya Mau Menuju Kesini Sudah Bagus Banget Saya Masih Ternyata Ini Dia Tempat Santera Delaponte Tidak Tidak ada kandang apa kira-kira yuk bisa ditebakkah teman-teman ada kandang apa di sini Oh iya for your information ini air mancurnya itu ternyata dingin ya guys nah ini dia nih kita mau lihat apa ini termasuk kedalam jenis alfaka juga alfaka apa-apa bukan gitu ya pokoknya unik ya guys bulunya juga bersih nih guys ya karena sedih rata tapi dia hanya coba pegang-pegang aja nih tuh kayak seperti ini Alhamdulillah dia sebetih seenggaknya dia udah tahu rasanya gimana ya pegang bulu binatang apakah kayak gini ya guys ternyata tuh bulunya tuh mirip-mirip kapas gitu guys iya di tangan nandat di tangan ini salah satu spot favorit karena disini dia punya binatang yang dia suka karena bulunya itu ternyata lembut banget gembel gitu pokoknya lembat ternyata alfakat seperti itu saya juga baru tahu ya guys karena baru pernah megang dan ini juga pelajaran untuk saya pribadi termasuk juga anak saya mengenal ciptaan Allah yang lainnya dia antusias banget bolak-balik lagi ini ternyata kambingnya kecil banget ya gak sekecil anak kucing juga sih tapi benar-benar kecil beda dengan kambing-kambing biasanya seperti kalian lihat ya guys itu apakanya tuh sepinggang orang dewasa ya dan kambing bawahnya itu kambing kecilnya itu ya lutut orang dewasa kurang lebih seperti itu guys ini ada namanya loh guys setiap kambing dan alfakanya punya nama masing-masing gitu saya juga sebenarnya mau coba kasih makan cuma belum berani juga gitu kalau kalian kira-kira berani gak nih guys kasih makan ini nih tuh selamat menikmati selamat menikmati di deket patung jamur itu isinya jamur tiram tuh guys ya kalian bisa beli disini tuh saya lupa harganya berapa ya guys tuh banyak banget ada yang udah siap dijual ada yang belum gitu ya guys jadi bisa dipilih sesuai selera kalian masing-masing ya guys for your information juga nih guys kalau kalian abis pegang-pegang bulu binatangnya di sini ternyata westafelnya deket ya gak perlu ke toilet jauh-jauh gitu saya kira waktu saya pertama kali datang kesini tuh ya guys harus ke toilet cuci tangan ternyata deket kandangnya udah disediakan westafel ya guys kalian jadi bisa langsung cuci tangan dan aman ya untuk kesehatan insyaallah ini view-nya bagus banget guys pokoknya spot foto disini bagus banget ya guys kalian pokoknya siapkan memori kosong atau enggak kamera bagus kalau kalian mau datang kesini guys ya kalau misalnya niatnya emang bener-bener untuk apa sih kayak aku gitu ya aku kan emang membuat menikmati keindahan alam disini ya guys jadi aku cuma pesen tiketnya beli tiketnya itu yang harga kunjungan aja biasa gitu ya guys tapi kalau kalian emang mau sambil apa sih naik wahana ini itu lebih murah sih ya tiket terusan ya guys gitu karena kan kalau saya pribadi kenapa gak mau pakai tiket terusan karena emang mau lihat pemandangan-pemandangan yang ada gitu ya guys dan waktunya gitu loh guys saya benar-benar mau memanfaatkan waktu yang limit ini kurang lebih sekitar saya tuh kesini tuh habis jumatan ya guys jadi tuh sekitar tiga jaman tiga jaman di lokasi gitu makanya gak mau naik permainan gitu ya guys jadi benar-benar mau lihat wah disini ada apa disitu ada apa gitu guys oh iya ini naik permainan tadi tuh guys jadi tuh tidak pakai durasi ya guys kurang lebih itu harganya 10 ribu per anak ya guys 10 ribu atau 15 ribu gitu loh guys nah ini lanjut lagi ini tuh bukan tempat main ya guys tuh itu yang kayak istana itu ternyata musholah ya guys nah disini juga ada spot kolam berenangnya guys gitu jadi kalau kalian mau berenang disini juga bisa dan kalian kalau bisa ya datang pagi-pagi guys ini kalau gak salah itu buka sekitar jam 8 jam 9 mungkin ya guys sampai jam 5 sore guys untuk di weekday sampai jam 5 sore kalau di weekend itu mungkin sampai jam 6 atau setengah 6 gitu gak sampai malam sih guys ternyata tapi rumput sintesis dan banyak juga kok yang istirahat disini atau mau makan disini gitu ya jadi deket sini juga ada seperti kantin atau juga supermarket mini ya guys tuh disitu kalian bisa beli menu makan nasi ada cembilan-cembilan kayak somai bakso juga ada atau gak snack-snack kayak ciki gitu ya guys jadi bisa makan di itu yang bangku-bangku atau tadi itu lesehan ya guys selamat menikmati selamat menikmati ini spot foto yang kece ya guys seperti di luar negeri gitu guys tuh dia ya kan bagus kan guys jadi gak nyesel banget dan saya kasih tips guys supaya kamu benar-benar menikmati kayak saya kamu jangan dateng pas hari libur panjang guys ya kalau mau ya pas hari kerja aja guys tiketnya lebih murah tiket masuknya juga lebih murah dan pastinya tidak antri guys oke my it useful for you thank you very much for watching this video see you in the next video guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati